Terima kasih. Terima kasih. Alhasil taksi itu perlahan berjalan mundur. Dari luar memang tak ada yang mencurigakan dari taksi tersebut lantaran ia mundur bak tengah dikemudikan. Hal itu pula yang membuat seluruh kendaraan yang melintas tak terlalu memperhatikan lantaran percaya sopir dibalik kemudi taksi itu pasti tahu mau kemana. Melihat taksi tersebut semakin berjalan mundur ke tengah jalan membuat sebuah mobil langsung menghentikan lajunya untuk membiarkan taksi itu melintas lebih dulu. Namun siapa sangka ternyata taksi tersebut malah terus berjalan mundur hingga akhirnya terjatuh kekali yang berada di sisi jalan tersebut. Suara keras dari taksi itu sontak membuat orang-orang yang berada di sekitarnya langsung bergegas menghampirinya. Setelah beberapa waktu taksi itu pun ditarik oleh sebuah mobil menuju parkiran sebelumnya. Ada pun kerusakan yang dialami taksi itu yakni kaca bagian belakangnya hancur total. Nasib baik saat itu tak banyak kendaraan maupun orang yang tengah melintas sehingga tak ada korban. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.